Buat ini sampai jatuh di tengah sawah, kalau hari ini tidak akan tinggal lanjut dari pemerintah, dua minggu kemudian layan saya sekejahat matahabian, saya berada di sini. Apa yang masyarakat, terutama ketua saya, mohon hari ini. Terima kasih, hari ini kami dari elemen masyarakat, khususnya masyarakat Melayang dan juga masyarakat sekitar yang terdampak, oleh limbah yang sudah dari tahun 2016 kita turun ke Terenggalek, sampai hari ini belum ada tindakan yang real, tindakan yang bisa langsung bisa dirasakan oleh masyarakat terdampak. Akhirnya sebagai akumulasi, hari ini kami turun, ini cuma contoh saja, karena kalau dalam jangka waktu maksimal seminggu tidak ada tindak lanjut dari pemerintah untuk melaksanakan tuntutan kami hari ini, ya jangan, yes, apa ya, tidak lagi lah. Jadi tahun 2012 kami pernah ke sini, ya mohon maaf kalau nanti kegiatan kami tidak ditindak lanjuti, ya jangan tanya, ternyata pengunjungannya bukan. Kondisi di lapangan seperti apa sih yang dipersoalkan warga? Kondisi di lapangan seperti apa? Kondisi di lapangan khususnya di masyarakat Melayang yang lalu terdampak, hari ini resah sekali, karena posisi sekarang ini kemarau, limbahnya itu sangat-sangat parah, jadi tadi banyak yang ikut itu, tiap pulang, tiap berangkat, tiap pulang itu kan mesti langsung turun, anda ada demaga, langsung nyemplung ke, apa, langsung naik, wah, ya, tembikir apa. Air ribanya semuanya langsung dibuang ke... Langsung, jadi kalau ada IPA, katanya ada IPA itu ya, itu cuma gambar cok, jadi tidak ada, tidak dipakai. Pernah kami tahun 2023 langsung videonya tak kirim ke Pak Bupati, itu langsung imbah dibuang, tak kirimkan videonya, Nah, besoknya katanya turun itu, langsung dipakai IPA-nya itu, jadi sebelumnya tanpa lewat IPA yang katanya memang IPA itu, tapi kan lucunya, contoh apa, IPA yang dipakai, itu lokasinya lebih tinggi dari tambaknya, jadi yurungcung, jenis Banyu ini semakin rendah, tapi itu malah lebih tinggi, jadi itu tidak masyarakat. Ada berapa unit sih di sana untuk lokasi tambak ini? Kalau yang ber... Kalau kami melihat secara apa ya, kesan mata, ada 12 pengelola. Jadi kalau titiknya banyak sekali, cuma kalau pengelolanya ada 12. Hasil dari ini tadi mana? Hasil dari aksi ke sini tadi? Aksi ke sini, Alhamdulillah, sudah dijanjikan oleh pemerintah bahwa maksudnya dalam satu minggu untuk yang izin, yang tidak berizin akan ditutup. Nah, kalau yang lainnya nanti maksimal dalam satu bulan akan ada progres berkat yang IPA-nya belum dibuat. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.